Pemirsa di tahun 2024 ini, Pemkap Batanghari alokasikan dana senilai 3,6 miliar rupiah untuk program beasiswa Batanghari tangguh. Dari kucuran dana ini, Pemkap mulai membuka pendaftaran bagi calon penerima, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 ini akan kembali menyalurkan beasiswa Batanghari tangguh. Bahkan di tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 3,6 miliar rupiah untuk merealisasikan program yang dicanangkan Bupati Muhammad Fadil Arif dan Wakil Bupati Bahtiar. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Israel Sharif mengatakan bahwa dari alokasi dana ini, Pemkap akan membuka kuota penerima sebanyak 5.222 orang, yakni untuk siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, serta untuk mahasiswa perguruan tinggi. Untuk beasiswa Batanghari tangguh di tahun 2024 ini, kuatannya sebanyak 5.220 yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Persyaratan tentu khusus ada empat, ada pertama ada beasiswa prestasi, yang kedua ada beasiswa kurang mampu, ada dua ini, di mana persyaratan itu berbeda. Kucuran bantuan ini akan disalurkan untuk penerima dengan berbagai kategori, diantaranya difokuskan untuk siswa ataupun mahasiswa berprestasi, dan tergolong kurang mampu, yakni dengan nominal bantuan yang disalurkan sesuai jenjang pendidikan, mulai dari Rp450.000 hingga Rp2.000.000 per orang. Sementara proses pendaftaran telah dibuka sejak dua pekan terakhir, dan akan ditutup pada 20 Juli 2024 nanti. Pirdana Trio, Jambi TV